Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita Sebelum ke dapur kecilku, mari kita jalan-jalan Panggil saja Mbak Nat Nat Karena disini tuh aku mau pergi ke pasar Asia Dimana perjalanannya itu kurang lebih PP itu pulang pergi 2 jam lebih Dan aku mampir ke Yata Lapai Untuk video Yata Lapai ini, ini sudah pernah Aku unggah di videoku sebelumnya Jadi kalian kalau ingin tahu ceritanya silahkan langsung dicari ya di video lamaku Nah teman-teman disini itu perjalanannya itu di tengah-tengah Dan nanti aku akan pergi ke pasar Asia Pasar Asia ini itu pasar Vietnam Dimana jual sayur mayur, jual macam-macam Sampai dijual juga pisang goreng Unde-unde dan lain-lain Seweneng gitu rasanya kalau ke pasar ini ya Nah untuk cerita pisang goreng teman-teman Jadi pisang gorengnya itu Sangat kokos sekali, crunchy Dan tahan banting Jadi aku tuh beli Dia tuh digoreng mulai pagi ya Sampai sore Sampai malam pun tuh masih crunchy Terus harganya 3 pisang goreng itu Seperti ini 3 biji pisang goreng Harganya 50 ribu Yowes lah Jadi seperti 3 biji 5 dolar Dan disini juga ada roti Seperti ini ya Jadi ini tuh seperti beling-beling gitu ya Ini tuh harganya 5 bijinya itu 60 ribu Ini sayur-sayur yang aku beli Nantinya aku mau bikin sayuran ini aku rebus dulu Dan nanti aku mau bikin sesuatu ya teman-teman ya Mau bikin pecel Atau mau bikin urap-urap Seperti itu Yang penting sudah direbus dulu Setelah aku melihat ternyata aku masih punya kelapa Jadi aku bikin bumbu urap-urap Seperti biasa ya Disini tuh aku memakai cabai yang Aku tumbuk kasar Begitu saja Ada daun jeruknya Dan jadilah urap-urap sayur Tidak punya toge Tapi disini lumayan Nah Untuk beberapa kalinya Aku tidak memakai urap-urap Untuk makannya Tetapi aku rebusan sayur ini Aku makan seperti itu Sambung lagi Mau bikin Seperti ini ya Dari kulit pangsit Adonan bakso Ayam dan udang Jadi seperti Wonton-wontonan ya teman-teman Dan disini sisanya Kulitnya habis Aku bikin bakso Ayam udang Dan nantinya ini Aku mau bikin kuahnya begitu Karena udara di kotaku ini Naik turun Kadang panas Kadang mendung Kadang gerimi Seperti itu Ini ada mie putih Yang aku rebus Dan aku juga punya rebusan Daging tetelan sapi Seperti ini Nantinya ini akan Aku jadikan satu Jadi perpaduan Antara Daging Ayam Baksonya ini Dan udang Ditambah Dengan kuah Daging sapi Ya sudah ya Adanya seperti ini Mari kita buat Kuah daging sapi ini Sudah ada merica Ada garam Dan disini itu Juga ada Tambahan Minyak bawang putih Setelah itu Aku merebus Yang namanya Mie putih Aku masukkan disini Dan aku makan Dengan sambal Jadi seperti ini Jadi kuah campur sari Tidak punya daun bawang Tidak punya seledri Tidak punya sayur hijau Sayur hijaunya Udah aku masak semuanya Aku kukus Aku rebus Dan aku bikin Yang pertama kali Aku cerita itu ya Jadi inilah masakan Yang kedua Yang aku bikin Jadi lumayan lah Seperti ini Atasnya dikasih Bawang putih Dan bawang merah Goreng Setelah cerita ini Aku akan sambung lagi Ya teman-teman Jadi disini itu Aku juga bikin Sebelak Pokoknya semua Digoreng Semua dimasak Aku punya Kerupuk Sebelak Terus aku punya Sosis keju Aku masukkan Makaroni Disini Terus aku Tambahkan Dengan mie juga Jadi cuampur Campur Dimakan Ini nantinya Sebelaknya Macem-macem Pokoknya Jadi disini Aku nanti Bikin yang Pedas sekali Aku tambah Satu Putir telur Tak masukkan Pokoknya Dicampur-campur Disini itu Ada bubuk Gencur Terus disini Ada bawang putih Goreng Seperti itu Kalau bikin Sebelak Dan aku Masukkan Juga sambel Terasi Tak muasuk No Pokoknya Sebelak Ini rasanya Macem-macem Nah Teman-teman Inilah ceritaku Tentang Persebelak-sebelakan Sudah jadi Seperti ini Gimana Gitu ya Pokoknya Serasa aku Seweneng Walaupun Sederhana Walaupun Aku dapat Seperti ini Lumayan Bisa bikin Sebelak Di kotaku Sekarang Disambung Lagi Punya Udang Geremut Ceritanya Lumayan Ya Dikasih Temanku Ini Ini Mau Tak Bikin Peye Dicampur Dengan Kacang Adonannya Sudah Aku Siapkan Ya Disini Ya Tepung Beras Disini Ada Tepung Tapioka Juga Dimasukkan Santan Daun Jeruk Dimasukkan Nah Saatnya Aku Menggoreng Peye Seperti Ini Satu Persatu Aku Goreng Ya Teman-teman Ya Jadinya Itu Nanti Peye Perpaduan Antara Udang Geremut Dan Kacang Jangan Lupa Di Mandi-mandikan Ya Peye Seperti Ini Jadi Biar Peye Cantik Bisa Melorot Ke bawah Nah Teman-teman Inilah Ceritaku Semoga Kalian Suka Dengan Ceritaku Jangan Bosan Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Share Jangan Lupa Datang Kembali Ya Tunggu Kedatangan Kalian Karena Banyak Sekali Yang Aku Ingin Cerita Kepada Kalian Aku Ini Sehari-hari Masaknya Apa Saja Masih Masakan Indonesia Raya Terima Sampai Berjumpa Kembali Dan Aku Tutup Dengan Dessert Aku Punya Selig Nanas Ceritanya Sudah Aku Bikin Sekarang Aku Bikin Seperti Ini Kue Kering Isi Selig Nanas Seperti Nastar Inilah Dessert Penutupnya Tak Tunggu Kedatangan Kalian Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Share Bye 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 Bye